...against Indonesia, and after that, we will think about what we will do against South. Insya Allah, six points, so this will be something unbelievable. Benar-benar di luar akal sehat, bisa-bisanya pelatih Bahrain Dragan Talajik bicara begini, jelang laga antara timnas Indonesia dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026, pelatih Bahrain, Dragan Talajik, melontarkan komentar yang mengejutkan dan mengundang perhatian publik. Talajik mengaku terheran-heran melihat atmosfer supporter Indonesia yang tetap bergelora dan mendukung penuh timnas Garuda, meski dilaga sebelumnya Indonesia dikalahkan Cina dan hanya mampu bermain imbang melawan Bahrain. Bahkan, ia menyebut bahwa fenomena ini, ia aneh dan lucu, jekarena hal serupa jarang terlihat di negara lain, di mana hasil kurang memuaskan biasanya berujung pada kritik atau bahkan olok-olokan dari supporter. Benar-benar di luar akal sehat, meski tim mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan, supporter Indonesia tetap berdiri teguh mendukung tim. Di tempat lain, tim yang terus meraih hasil kurang memuaskan pasti akan menerima kritik keras, tapi di sini malah sebaliknya. Ini sangat menghibur sekaligus mengagumkan, I. Ujar Talajik dengan nada terkejut. Baginya, atmosfer penuh semangat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, adalah sesuatu yang langka dan sulit dijelaskan. Namun, yang membuat pernyataan Talajik semakin kontroversial adalah sikap timnas Bahrain yang menolak bertanding di Indonesia karena merasa khawatir dengan keselamatan mereka. Talajik mengungkapkan bahwa timnya masih trauma dengan insiden di laga sebelumnya, di mana supporter Indonesia membuat slogan I. 96.99 yang merujuk pada kekecewaan supporter terhadap tambahan waktu kontroversial saat pertandingan melawan Bahrain. Akibatnya, timnas Bahrain menyatakan penolakan bermain di Jakarta demi jemelindungi keselamatan betim mereka. Pernyataan ini kontan memicu reaksi dari supporter timnas Indonesia yang menganggap kekhawatiran Bahrain ini berlebihan dan bahkan konyol. Bagi supporter Garuda, komentar tersebut lebih terlihat seperti alasan yang dibuat-buat untuk menghindari atmosfer menekan dari puluhan ribu pendukung merah putih di SUGBK. Banyak dari mereka menganggap bahwa atmosfer dukungan supporter Indonesia justru sebagai bentuk loyalitas, bukan ancaman. Pernyataan bahwa Bahrain takut bermain di sini karena alasan keselamatan adalah sesuatu yang lucu. Kami di sini untuk mendukung, bukan untuk mengancam. Teriakan dan gemuruh stadion adalah bentuk cinta kami pada timnas, dan seharusnya mereka bisa mengerti itu, diujar seorang pendukung timnas Indonesia di media sosial. Laga Indonesia melawan Jepang yang akan dihadiri puluhan ribu supporter diprediksi akan menggetarkan atmosfer SUGBK. Dan bagi Talajik, antusiasme ini tetap menjadi fenomena yang luar biasa. Namun, dengan keputusan Bahrain yang menolak bertanding di Indonesia, pernyataan Talajik soal, di fenomena supporter Indonesia yang di luar akal sehat, menjadi sebuah ironi. Meski hasil timnas Indonesia masih naik turun, dukungan dari supporter tetap setia dan tak tergoyahkan, sebuah fenomena yang tak banyak ditemukan di belahan dunia lain.